Terlepas dari kemajuan Kremlin baru-baru ini, kolonel Rusia dilaporkan tewas di Ukraina. Letnan Kolonel Zaur Dimaev tewas di wilayah Donbass, Ukraina. Dimaev dikenal sebagai sekutu pemimpin Cehnya, yaitu Ramzan Kadirov. Ia merupakan wakil komandan batalion keempat resimen pasukan khusus Ahmad Kadirov. Dimaev dilaporkan tewas di Donbass pada hari Selasa 31 Mei 2022. Newsweek melaporkan pada hari Kamis, Dimaev sedang mengendarai SUV militer ketika kendaraan itu dihantam peluru yang menewaskan dirinya dan pengemudinya. Selain itu, dua petugas polisi Cehnya juga dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Ini menjadikan jumlah total kolonel Rusia yang tewas dalam pertempuran menjadi sedikitnya 49. Meskipun tidak ada penghitungan resmi yang diterbitkan oleh Kiev maupun Moskow. Kematian Dimaev adalah yang terbaru di antara para komandan tinggi Rusia. Ini terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memecat enam pemimpin militer seniornya. Menurut sebuah laporan dari RBK Group yang berbasis di Moskow, Putin mengeluarkan dekrip pada hari Senin yang mengumumkan pemencatan lima jenderal di Kementerian Dalam Negeri Rusia dan satu kolonel polisi. Saat ini, invasi Rusia ke Ukraina mencapai hari ke-100 pada Jumat ini. Putin telah meningkatkan upaya militer dalam pertempuran yang tidak secepat yang diharapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!